Selamat pagi anak-anakku sekalian Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Sehat ya? Sehat Alhamdulillah Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini Kita awali terlebih dahulu dengan berdoa Silahkan Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini Baik, untuk menyemangati pembelajaran pagi hari ini Kita menyanyikan sebuah lagu nasional Lagu Bangun Pemuda Pemudi Silahkan Bangun Pemuda Pemuda Indonesia Tangan baju musik singkat Untuk negara Masa yang akan datang Kau wajibat mulai Menjadi tanggunganmu terhadap nusa Menjadi tanggunganmu terhadap nusa Sudir tetap berusaha Menyujur dan ikhlas Tak susah banyak bicara Terus kerja peras Hati geluk dan lurus Pikir tetap jemi Bertinggal aku harus Saya putra jemi Bertinggal aku harus Saya putra jemi Ya, baik Terima kasih Untuk hari ini Ada yang tidak masuk Ada Siapa? Samuel Samuel Kenapa? Tidak ada keterangan Tidak ada keterangan Tidak ada keterangan Rumahnya di mana? Di ini kok Bapak tahu salam liberta Oh iya Apa? Salam liberta Dekat prisma Dekat prisma itu Tempat buat yang mau budi dulu Iya Prisma Oh sini ini deket Oh deket aja berarti Ya nanti saya tengoknya Ya kita lanjut materinya Di bab 6 Dibuka di buku paket Dibuka halaman 127 Materi memperkuat komitmen kebangsaan Sudah? Dibuka halaman 127 Dibuku paket Kalau dibuku referensi lainnya Dibuku ini halaman 41 Sama ini abab 6 Memperkuat komitmen kebangsaan Kita belajar dari buku paket lebih dahulu Kalian lihat di buku paket Jadi gedung sekolah ini gambarnya ini Ya sama kayak gedung sekolah kita ini ya Kemudian di bawahnya ini ada gambar foto apa? Belajar Ya Siswa lagi belajar ya Kemudian di sampingnya gambar Pemain Pemain Tim sepak bola ya Dari sekolah tersebut ini ya Jadi ini menunjukkan Menunjukkan apa gambar ini? Ada gedung sekolah Ada Siswa yang sedang Giat belajar Itu ya serius Belajarnya Kemudian ada Tim sepak bola Mereka pasti mempunyai komitmen Masing-masing itu ya Yang belajar giat ini ya Komitmennya Ingin Berprestasi Kemudian kalau yang tim sepak bola itu Komitmennya ya ingin Menjadi juara ya kan Ingin berprestasi Nah Diharapkan kalian nanti juga punya prestasi Punya komitmen untuk Berprestasi Jadi harus belajar dengan giat Supaya bisa Berprestasi Ya Sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat Apabila memiliki nilai-nilai Semangat dan komitmen yang Komitmen kebangsaan yang tinggi Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar Dan memiliki potensi serta kapasitas Untuk menjadi bangsa yang bersatu dan maju Kita semua mencintai bangsa ini Kita juga memiliki harapan Agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern Maju Mandiri Dan demokratis Untuk mewujudkan Terdapat alatangan yang banyak Namun Kita yakin dengan kesadaran Semangat Dan komitmen yang tinggi Kita dapat mengatasi semua itu Untuk menanamkan sikap semangat dan komitmen kebangsaan ini Kalian akan memperjari lebih jauh Dalam lakub ini Baik sekarang Kalian mengkaji Dari pidato Presiden Soekarno Tanggal 1 Juni 1945 Kalian kaji Pidato Presiden Soekarno tersebut Sesuai di buku alaman 129 Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara Soekarno mengulas pemikiran bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah takdir Hal ini terungkap dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 Yaitu sebagai berikut Allah SWT membuat peta dunia Menyusun peta dunia Lalu kita melihat peta dunia Kita dapat menunjukkan dimana kesatuan-kesatuan disitu Seorang anak kecil pun jikalau ia melihat peta dunia Ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan berombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar Lautan Pasifik dan Lautan India Dan di antaranya dua benua Yaitu benua Asia dan benua Australia Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Slebes, Kalumahera, Kekulauan Sunda, Kecil, Maluku, dan lain-lain Pulau kecil di antaranya Adalah satu kesatuan Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta dunia Bahwa pulau-pulau Nipon yang membentang pada pinggir timur benua Asia Sebagai goldbreaker atau pengandang gelombang lautan Pasifik Kesinilah kita semua harus menuju Mendirikan satu netionel sesetat di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera Sampai keirian Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat Baik Islam maupun golongan yang dinamakan Golongan kebangsaan Kesinilah kita harus menuju semuanya Baik, terima kasih Setelah kalian kaji, setelah kalian cermati Kalian bikin daftar pertanyaan Di situ ada tabel daftar pertanyaan Buat pertanyaan satu sampai lima saja Boleh diskusi dengan teman Sebangku Ya silahkan dikerjakan Bikin pertanyaannya saja Nanti kita bahas bersama Apa yang ingin kamu ketahui dari Isi pidato Presiden Soekarno 1 Juni 1945 tersebut Yang ingin kamu tanyakan Apa sih dari isi pidato Presiden Soekarno tersebut Waktunya 10 menit ya Cuma bikin lima daftar pertanyaan Dari isi pidato Presiden Soekarno itu kok Ya Terserah saja mau diskusi sama Pokoknya diskusi sama teman kalian Terserah mau siapa Tapi tetap jaga jarak ya Jangan terlalu berdekatan Jangan terlalu berdekatan Jangan terlalu berdekatan Ya kelihatan semua nanti Nah ini bagus Seperti diskusi Baik sudah Sekarang kalian kemukakan Daftar pertanyaan dari isi pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 Ayo siapa dulu Silahkan Tolong diulangi lagi Apa tujuan Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 Apa tujuan Soekarno Mengemukakan pidato tanggal 1 Juni 1945 Baik Selanjutnya yang kedua Siapa Ya sudah Ya sudah tidak apa-apa ya Apa makna le desir di etra ensemble Apa arti Makna Makna Le desir di etra ensemble Le desir di etra ensemble Ya Yang ketiga Yang ketiga Dimanakah tanah tumpah darah kita Dimanakah tumpah darah Tanah tumpah darah Tanah tumpah darah kita ini dimana Selanjutnya siapa lagi Yang laki-laki Satu lagi Tidak Siapa Ya Hah Ayo Tidak ada Ya yang Perempuan Siapa lagi Ini ini Belum nih ya Bentar Ya Apa maksud dari Karakter Genisak Karakter dari Gio Genisak Genisak Mana-mana Karakter Game 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 Apa ini Cep Ada lagi Sudah Lima Ya Ada Apa itu manusia-manusia geopolitik Manusia-manusia geopolitik Ya Baik Apa itu manusia-manusia Baik itu tadi Ada lima daftar pertanyaan Yang bisa dikemukakan Dari Isi pidato Presiden Soekarno Tahun Tahun 1945 Berarti ini Soekarno belum jadi Presiden ya Karena Karena disini masih 1 Januari 1945 1 Juni ya 1945 Jadi waktu itu Negara Kesatuan Republik Indonesia Juga belum ada Belum Merdeka Kita ini Jadi Maksud soekarno membuat pidato ini Dia ini berkomitmen Ingin Mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Jadi mengajak segenap Warga negara kita ini Untuk berkomitmen bersama Mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka Jadi Secara keseluruhan Isi pidato itu ya Komitmennya Soekarno waktu itu Ingin mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah komitmennya Ini nanti terwujud Setelah Proklamasi Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 Jadi dalam kehidupan Sekarang ini Kita juga harus Punya komitmen Kita sebagai Pelajar ini Juga harus Berkomitmen Apa komitmen Kalian Sebagai pelajar Apa Komitmen kalian apa Ingin berprestasi Sebaik mungkin ya Berprestasi Setinggi-tingginya Supaya Bangsa kita ini Nantinya lebih maju Ya Lebih maju Lebih Sejahtera Ya Dihormati oleh Negara-negara lain Ya Kita harus punya Komitmen yang kuat Untuk mewujudkan Negara kita Yang lebih maju Ya Caranya ya Kalian harus belajar Dengan Disiplin Dengan penuh semangat Penuh tanggung jawab Nama saya Nama saya Mohd Normansyah Saya dari kelas 8B Halo guys Nama saya MFA Halo Nama saya Nadia Zahra Halo Nama saya Firhan Kelas 8B Nama saya Winata Seputra Kristian Nobel Nama saya Mohd Farah Dili Satrio Nama saya Wisnu Prahmana Nama saya Nudia Putriahayani Nama saya Olia Salihatu Nisa Menarwah Halo Nama saya Melindian Platwi Halo Nama saya Nulustari Halo Nama saya Resmarah Mawati Halo Nama saya Nabila Ristiaramudani Hai Nama saya Ristiaramudani Sipah Halo Nama saya Nandia Melani Putri Oh Nama saya Sakiwa Selalu berprestasi Baik Demikian Untuk materi Pembelajaran Kita Kali ini Semoga Materi ini Menambah Wawasan Kalian Semua Baik Bapak Akhiri Sampai disini Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum